Pemirsa satu ekor lumba-lumba yang terdampar selama 4 hari di sungai Kualuh, Labuhan Batu Utara akhirnya berhasil dievakuasi petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara pada hari Kamis. Sebelumnya, dua ekor lumba-lumba sempat viral di sosial media lantaran kemunculannya di sungai di kawasan Labuhan Batu Utara namun satu diantaranya ditemukan tewas pada hari Rabu lalu. Beginilah proses evakuasi dari petugas BBK SDA Sumut, tim ahli dan warga terhadap lumba-lumba yang terdampar di sungai Kualuh, Kuala Beringin. Petugas dan warga tampak membentangkan jaring nelayan di radius 50 meter munculnya lumba-lumba. Warga yang melihat kemunculan lumba-lumba spontan langsung mengejar dan memeluknya. Petugas pun sigap mengamankan lumba-lumba jantan tersebut dan menaikkan ke atas perahu milik warga. Kami menduga ini adalah anak dari yang betina yang mati kemarin. Kami duga juga penyebab kematiannya adalah fraktur akut, jadi semacam gegar otak, sehingga itu mengganggu sistem navigasinya. Ini satu kasus yang unik karena dia bisa masuk sampai 120 kilometer ke arah ulu, karena sebelumnya spesies ini hanya sekitar 20 atau 30 kilometer saja dari Muara. Sebelumnya kemunculan dua lumba-lumba sempat menggegerkan masyarakat di dekat sungai Kualuh. Namun pada hari ramu malam, setelah dua hari tidak menampakkan diri, salah satu lumba-lumba tersebut ditemukan mati. Warga net yang melihat viralnya video dua lumba-lumba tersasar tersebut merasa kecewa. Lantaran keduanya telah muncul sejak hari minggu lalu, namun evakuasi dinilai lambat, hingga menyebabkan salah satu lumba-lumba tersebut tidak terselamatkan. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Tim Liputan Ainews melaporkan.